Bukan NX7, Honda resmi luncurkan All New BR-V PT Honda Prospect Motor, HPM, akhirnya resmi meluncurkan SUV 7-seater terbaru All New Honda BR-V Brand design yang sebelumnya diperkenalkan sebagai sebuah konsep bernama NX7 ini, akhirnya resmi meluncur hari ini, selasa tanggal 21 September 2021, di Indonesia sebagai world premiere All New Honda BR-V merupakan hasil pengembangan dari mobil konsep N7X yang sebelumnya telah diperkenalkan kepada masyarakat di bulan Mei lalu, Buka Yusakbili, Bisnis Innovation & Sales dan Marketing Direktor PT Honda Prospect Motor, HPM Kehadiran All New Honda BR-V dilandasi dari antusiasme masyarakat yang cukup besar sejak N7X diperkenalkan. Pun Honda mengklaim memberikan yang terbaik pada BR-V terbaru ini dengan semua teknologi, perangkat dan desain serba baru. Sejak fase konsepnya, All New Honda BR-V itu telah mendapatkan sambutan yang sangat baik dari konsumen seluruh Indonesia dan berdasar masukan juga dari konsumen itu, kami mengembangkan N7X konsep itu menjadi All New Honda BR-V generasi kedua, tutur Yusakbili. Keunggulan All New Honda BR-V Pengembangan All New BR-V sebagai sebuah SUV 7-seater menganut kebiasaan warga Indonesia yang senang bepergian bersama keluarga. Oleh karenanya, layaknya SUV, All New BR-V memiliki kesan gagah dan powerful, namun mengadopsi kenyamanan dan fungsionalitas sebuah MPV. Ditambah lagi, Honda mengklaim mobil ini memiliki handling dan kenikmatan berkendara yang fun to drive. Ditanya soal konsep driving redefin, Yusakbili menambahkan mobil ini memang ditujukan untuk mendefinisikan kembali kenyamanan berkendara yang dicari orang Indonesia. Salah satu keunggulannya terletak pada teknologi dan fitur terdepan yang pertama kali di kelasnya dan menjadi ciri khas All New Honda BR-V. Beberapa fitur utamanya antara lain Honda SNS-ING, Honda Lanewak, Remote Engine Start, World Away Auto Lock dan Smart Entry System. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!